Intro Halo guys, welcome back to my youtube channel Buat kalian yang baru di channel ini Hi, this is Rosa Hari ini aku super excited banget Karena aku akan menunjukkan Sesuatu ke kalian yang sudah aku cari-cari nih Sebelum aku lanjut ke videonya Jangan lupa kalian klik subscribe di channel ini Dan nyalain notifikasinya Supaya kalian bisa dapet notifikasi dari aku Setiap hari Senin dan Kamis Dan hari Sabtu belajar skincare Langsung aja kita ke videonya saja Beberapa waktu lalu karena aku udah bilang Kalau aku tuh banyak banget yang namanya bekas jerawat Terus aku udah mereview beberapa serum Dan ternyata tidak semantul yang aku inginkan gitu Jadi aku riset lagi dan aku cari lagi Serum yang harganya tuh masuk akal Dan juga klaimnya juga masuk akal Oke, dan kemudian aku ketemu satu serum Namanya tuh asing banget Dan karena aku merisetnya Terus aku kepoin IG-nya Aku kepoin marketplace-nya Oh my god, ternyata banyak banget review dari beauty vlogger-beauty vlogger Banyak banget review dari orang-orang yang udah pake serum ini Dan ternyata aku bagus banget gitu loh Lalu kenapa? Kita tunggu apa lagi? Marilah kita coba sekarang gitu kan Aku check out Itu udah dari dua minggu yang lalu Dan kemudian produknya datang Tepat tiga hari setelah aku check out Dan oh my god, produknya sudah datang Dan ini dia produknya Ini harganya itu sekitar 212 ribu rupiah Dan menurut aku sendiri Ini adalah serum termahal yang aku punya Disini ada glutathione, ada niacinamide-nya Dan juga ada ascorbic acid-nya Kandungan ascorbic acid disini Maksudnya adalah vitamin C Yang dimana vitamin C itu adalah antioksidan Yang kuat banget untuk menghilangkan bekas jerawat Oke, langsung aja kita review Dia botolnya itu berwarna biru kayak gini Terus dia tidak datang dengan menggunakan kotak Tapi awalnya disini ada segelnya Dan lumayan aman sih menurut aku Packagingnya sendiri dia informatif juga Dia juga udah hal MUI, Bepom Dan isinya 15 mili Untuk pipetnya sendiri dia mudah untuk dipencet Dia bukan tipe tutup yang kayak menahan pipetnya untuk keluar Nggak, dia tutup yang memudahkan pipetnya untuk keluar Jadi which is itu sangat baik Untuk isinya sendiri kekentalannya kayak gini Dia berwarna bening Dan fragrance-nya tidak ada Langsung aja kita coba Aku bakalan pake toner dulu Oke, aku udah pake toner Dan sekarang kita lanjut ke serumnya Dan aku bakalan taro di wajah Supaya kalian bisa tau teksturnya kayak gimana Kita pakenya cuma 3 tetes aja ya guys Disini, disini Sama di jidat Jangan banyak-banyak, mahal Ketika kita usap Dia bikin kulit kita tuh jadi kayak begini Kayak jadi kayak semi, dewy, dan glowing gitu Dan ini tuh teksturnya bener-bener lembut banget Tau nggak sih? Kayak nggak nyesel gitu loh Beli ini 200 ribu gitu kan ya Beneran sih guys Ini adalah skincare termahal yang aku punya sih Biasanya aku nggak pernah pake skincare yang kayak gini gitu kan Dia tuh teksturnya kental Gampang ngeresep Sedikit lengket Tapi dia kayak bikin kulit tuh glowing Nih, kayak gini guys Ini dia udah ngeresep Tapi lumayan sedikit lengket Oke, langsung aja kita set pake pelembab Oke, jadi ini adalah hasil akhirnya Setelah aku set pake pelembab For your information Pelembabku itu hanya aloe vera biasa Jadi aku nggak pake krim malam Jadi aku memang pengen tau nih Pengerjaannya si Aura Bright ini sebagus apa Untuk update-nya gimana Aku bakalan kasih jangka waktu 7 hari ke depan Jadi Kamis depan itu Aku bakalan update video Tentang si Aura Bright ini Pemakaiannya kayak gimana Karena beberapa testinya itu sangat menjanjikan sekali Jadi aku ingin mencoba Apakah dia bener-bener memegang teguh janjinya Untuk mencerahkan kulit kita gitu kan Oke guys See you ke 7 hari lagi Jangan lupa klik subscribe di channel ini And see you on the next video guys Bye-bye 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 selamat menikmati